Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kibagus Purwas Channel ini akan kembali lagi hadir untuk membahas tentang dunia spiritual Dunia supranatural dan dunia ilmu kegoiban Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang 6 Waton Tibo Loro Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral dan mendalam Alangkah baiknya bagi penonton baru untuk subscribe dulu serta nyalakan tombol loncengnya Agar sedulur tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kibagus Purwas Dalam perimbunan Jawa melalui ilmu titennya Diketahui ada 6 Waton kelahiran untuk mencapai kesuksesan Mereka harus terpuruk terlebih dahulu Dan dalam perhitungan perimbunan Jawa tersebut dengan Tibo Loro Yang dimaksud Loro disini tidak hanya sakit saja Tetapi sakit dalam arti yang luas Bisa terpuruk, bangkrut, atau arti yang berkaitan dengan hidup susah Waton yang jatuh Tibo Loro didapat melalui metode perhitungan Jawa Yaitu metode pembagian dengan angka 5 Dengan metode pembagian angka 5 Maka akan didapat nasib masa depan seseorang Terutama berkaitan dengan rezeki Kelima kategori kerezekian adalah Sri, Rezeki, Gedong, Loro, dan Pati Mereka yang masuk ke dalam kategori Loro Dimana kategori ini sering dianggap sebagai kategori yang kurang bagus Namun sejatinya tidak demikian Jadi, jika Waton Anda masuk pada kategori Loro Jangan pesimis dan jangan selalu terbawa dalam pikiran Kategori Loro sejatinya mengandung makna kesakitan Namun kesakitan di sini memang diperlukan sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan Kesakitan yang terjadi tidak hanya berupa kesakitan dalam arti fisik saja Namun juga bisa diartikan dengan sakit hati Sebagai contoh seseorang Harus mengalami sakit hati terlebih dahulu Sebelum akhirnya sukses menemukan jodoh yang tepat Atau bisa juga diartikan Akan mengalami jalan yang terjal atau keprihatinan terlebih dahulu Sebelum akhirnya sukses dalam merintis usahanya Jadi pada intinya Mereka yang masuk pada kategori ini Akan membutuhkan suatu perjuangan dan pengorbanan melebihi Waton yang lainnya Namun hal itu juga selaras dengan kesuksesannya Apabila Waton kategori Loro ini dapat mencapai kesuksesan Maka kesuksesannya diramalkan akan bisa melebihi Waton yang masuk dalam kategori lainnya Sehingga kunci sukses bagi Waton kategori Loro ini Adalah harus tetap berusaha Berjuang dan bertirakat Atau mendekatkan diri kepada Allah Nah berikut ini adalah penjelasan Tentang 6 Waton Tibo Loro Dimana diramalkan harus sakit terlebih dahulu Sebelum mencapai kesuksesan Minggu Pahing Minggu Pahing pada dasarnya memiliki wawasan yang luas Dan kecerdasannya di atas rata-rata Pemilik Waton Minggu Pahing memiliki kewibawaan dan mental yang baik Tidak heran jika mereka seringkali dipercaya untuk menjadi pemimpin Minggu Pahing juga merupakan orang yang pendiam Dia lebih merasa nyaman dengan kesendiriannya Dibandingkan jika harus bergaul dan nongkrong dengan teman-temannya Meskipun karakternya pendiam Minggu Pahing mampu memiliki banyak kawan Dia akan merasa nyaman bergaul dengan orang-orang yang sepemikiran dengannya Dalam hal yang menyangkut pekerjaan Orang Waton Minggu Pahing umumnya juga adalah orang yang teliti Teguh dalam pendirian Dan kuat dalam mencapai tujuan Karakter tersebut sangat cocok dengan ramalan kategori lorok Dimana Minggu Pahing akan bisa mencapai kesuksesan Dengan karakter kepribadiannya yang sangat kuat dalam mencapai tujuan Minggu Pahing juga mampu menyembunyikan perasaannya Sehingga terkadang sulit untuk menebak apa yang sedang dirasakannya Dan sekalinya marah Maka apa yang selama ini diperdalam akan dimuntahkan Seperti gunung berapi yang sedang erupsi Tetaplah kuat dalam berjuang untuk mewujudkan cita-cita Serta tidak lupa berdoa Karena menurut Primbon Jawa Hal itu memang sudah menjadi jalan bagi Minggu Pahing Untuk bisa mencapai kesuksesan Minggu Wage Minggu Wage juga dikenal sebagai pribadi dengan jiwa sosial yang tinggi Dirinya akan menolong dan menghibur teman ataupun keluarganya yang kesusahan Minggu Wage selalu berusaha agar lebih unggul dibandingkan orang di sekitarnya Sehingga dapat dikatakan waton ini mempunyai daya saing yang tinggi Daya saing tersebut akan memicu sesuatu sikap positif dalam dirinya Yaitu wataknya yang rajin dan suka bekerja keras Dalam kitab palintangan Minggu Wage disebutkan sebagai orang yang suka bertirakat Dimana tirakat dan kerja keras adalah kunci untuk menuju kesuksesan Minggu Wage selain cerdas dan berwibawa Waton ini juga bersifat pemurah Dalam artian mudah memaafkan kesalahan dan juga dermawan Pemilik Minggu Wage juga dikenal memiliki pendirian yang kuat Sehingga mereka akan sulit dipengaruhi dan dibujuk Karena sikap keras kepala yang dimilikinya begitu besar Orang Waton Minggu Wage juga merupakan orang yang mudah waswas dan curiga Dirinya akan selalu menjaga jarak dengan orang yang belum dikenalnya Waton ini juga masih suka menyimpan dendam kepada orang yang sudah berbuat jahat kepadanya Dan ketika marah maka amarahnya akan sangat besar Dengan segala potensi yang dimilikinya Minggu Wage akan mampu melewati kesakitannya untuk menuju kesuksesan Hal itu akan lebih baik lagi jika ditambahi dengan kesabaran Seninlegi Seninlegi menurut pribun Jawa digambarkan sebagai orang yang memiliki sopan santun yang baik Perilaku dan tutur katanya seringkali menyejukkan hati Sehingga tidak heran jika banyak orang yang menaruh simpati Akibatnya pergaulannya pun menjadi luas dan mudah untuk diterima di tempat yang baru Selain itu Seninlegi juga orang yang sederhana Biasanya mereka juga seorang yang dermawan Rela membantu tanpa rasa pamri dan dapat selalu terlihat rapi Meskipun Waton ini dikenal dengan pribadinya yang cerdas Namun dia tidak sombong Bahkan mau dan bersedia mendengarkan masukan pendapat dan nasihat dari orang lain Meskipun memiliki pribadi yang terpuji Waton Seninlegi ini juga kerap mencampuri urusan orang lain Baginya sangat menarik Untuk bisa mencari tahu mengenai masalah orang lain Akibat perilakunya ini Kesuksesan dari Seninlegi menjadi sering tertunda Dan seharusnya dia bisa fokus dalam mewujudkan impiannya Malah harus tersandung dengan permasalahan yang bukan miliknya Sifat negatif lainnya adalah sering tidak teguh pendirian Alias mudah dipengaruhi Sembrono atau tidak teliti Dan sering menganggap remeh segala sesuatu Mereka juga akan terjerumus dengan sifat ini Yang bisa membuat dirinya terburuk Kesuksesan atau kelancaran hidup Akan dapat dinikmati oleh Seninlegi Apabila dia dapat bertahan di dalam proses kesakitan Dan perjuangannya menuju puncak Apapun bentuk kesuksesan itu Baik materi ataupun non materi Akan membutuhkan kesabaran dan kerja keras yang ekstra Sehingga benar Seperti kata pepatah Berakit-rakit ke hulu Berenang-renang ke tepian Rabupon Ciri khas dari orang Rabupon ini adalah wataknya tekun dan giat dalam bekerja Mereka juga adalah ahli strategi yang kuat Ketika akan memutuskan sesuatu atau bertindak Mereka akan berfikir berulang-ulang kali Dan berhati-hati dalam melakukannya Maka tidak jarang rencananya selalu berhasil dengan baik Selain memiliki kemampuan yang baik dalam bersosialisasi Rabupon juga terbuka terhadap perubahan Dan peluang baru serta tidak mudah putus asa Kita babat paling tangan meramalkan Bahwa pada dasarnya Rabupon mempunyai rezeki yang bagus Apabila mampu mengolah hidupnya dengan baik Hal tersebut sebenarnya mengandung makna Bahwa jika Rabupon dapat bertahan dan tetap berjuang menuju cita-citanya Maka segala kesakitannya pasti akan berbuah kesuksesan Terlepas dari itu semua Sosok Rabupon adalah sosok yang bisa mengayomi Dan menenteramkan hati orang-orang yang berada di sekitarnya Dan sisi negatifnya adalah Orang Rabupon terkadang suka melakukan apapun yang membuat orang lain kagum kepadanya Termasuk pamer Terkadang mereka juga orang yang angkuh Tidak bisa disaingi oleh orang lain Dan masih suka menyimpan dendam Jumat Keliwon Waton satu ini disebutkan sebagai orang yang terampil dan menguasai banyak bidang pekerjaan Jumat Keliwon adalah orang yang sabar Tabah dan ulet dalam menjalani kehidupannya Hal itu tidak terlepas dari masa muda Waton ini Yang diramalkan penuh dengan perjuangan Waton Jumat Keliwon juga dikenal sebagai pribadi yang luwes dalam bergaul Sikapnya yang baik dan pemaaf membuat banyak orang menyukainya Hatinya juga mudah tergerak terhadap kesulitan orang lain Sering dijumpai Jumat Keliwon tidak ragu-ragu mengelurkan tangan membantu mereka Pemikirannya yang luas dan mampu mempengaruhi banyak orang melalui kata-katanya Sehingga acapkali Waton ini mampu menjadi pemimpin yang disegani Kekurangan Waton Jumat Keliwon adalah wataknya yang terkadang mudah marah Dan suka membantah Dan satu hal lagi yang paling umum ditemui adalah Bahwa Waton Jumat Keliwon sering terjebak dengan rasa malas Jumat Keliwon pada dasarnya sudah memegang kunci menuju kesuksesan Wataknya yang sabar dan ulet Namun akan lebih baik apabila diimbangi dengan ibadah atau bertirakat Sabtulegi Sabtulegi biasanya adalah orang yang tahu tata susila dengan baik Wataknya adalah watak satria Tahu mana yang benar dan mana yang salah Oleh karena itu Mereka seringkali menjadi pemimpin dalam grombolan temannya Dan sabtulegi memiliki banyak teman baik Dan bicaranya sering didengar Dan dituruti oleh teman-temannya Meski bicaranya seringkali tajam Sabtulegi mampu menghargai orang lain Pribadinya juga pandai dalam menyimpan rahasia Serta mudah memikat simpati orang lain Sabtulegi mempunyai kombinasi sempurna Antara kecerdasan dan kreatifitasnya yang tinggi Seringkali hobi yang dimilikinya bisa menjadi lahan uang yang menguntungkan Watak ini juga dikenal sebagai orang yang santai dan suka dengan kemewahan Pribadinya senang bergaul dengan orang yang sama-sama cerdas Dan berstatus sosial tinggi Sabtulegi cenderung suka ikut campur terhadap permasalahan orang lain Hal ini sedikit banyak akan menghambat kesuksesan mereka sendiri Hal itu karena waktu, tenaga, dan pikirannya akan terbuang perjuma Untuk mengurusi permasalahan yang bukan menjadi prioritas dan tanggung jawabnya Watan ini apabila mampu bertahan dalam kesakitannya Serta bersabar dan bertawakal kepada Allah Maka pada akhirnya akan membuahkan hasil yang indah Ingatlah bahwa apabila doa Anda belum dijawab selama ini Mungkin Allah masih ingin melihat Anda berjuang dan mendekatkan diri kepadanya Atau mungkin juga Allah sudah mempersiapkan rencana lain Yang lebih indah daripada rencana Anda Nah jadi demikianlah pembahasan tentang Namutonti Boloro Yang artinya sebelum sukses akan merasakan sakit terlebih dahulu Perlu diketahui ini hanya ramalan Benar atau salah Allah yang mengatur hidup manusia Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua Serta menambah wawasan untuk kita semua Semoga bermanfaat Saya Aki Bogus Purwas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!